Pedang dan golok yang menggetarkan jilid empat. Siawpek mengangkat kepalanya. Jangan khawatir, lo ope pasti dapat aku tiba di sana katanya sungguh-sungguh. Aku mengikuti ayah bundaku sejak umur tujuh tahun, selama delapan tahun aku hidup dalam perantauan yang penuh bahaya, maka baru segala binatang berbisa, berubah menyebut penderitaannya delapan tahun itu, Siawpek merasa hatinya nyeri. Wajahnya tampak berubah. Kietong melihat perubahan air muka anak itu, dapat menerka sebab musabatnya diam-diam ia terharu. Ia tepuk bahu anak itu dan berkata, anak aku bisa memahamimu. Janganlah kau terlalu berduka, jangan sembarangan menuruti suara hatimu. Ingatlah apa yang kau ucapkan tadi, Siawpek tercengang, tapi segera dia sadar, maka lekas-lekas dia berkata, aku ingat baik-baik, lo ope. Nanti, jiwaku aku menuntut balas aku tidak akan bunuh seorang jua kecuali musuh besarku. Kietong berlega hati mendengar janji itu, ia tertawa nyaring dan lama. Anak yang baik, mari kau makan, setelah itu, pergilah mencari orang sis yang itu, katanya. Siawpek menurut, ia lalu bersantap. Setelah selesai makan, Kietong mengajaknya keluar dari gubuknya. Lihatlah, dua bukit yang berdiri berendeng itu katanya sambil menunjuk ke arah utara. Di situ ada sebuah lembah yang sempit, di situ ada banyak ular berbisa atau serangga lain-lainnya siapa kena dipagut atau diantuk dia pasti akan mati seketika. Ancaman lainnya ialah dari hawa yang beracun. Nah jalanlah di sana, tetapi hati-hati Siawpek mengangguk ia sangat berterima kasih, dengan menekuk kedua kakinya, ia berlutut kepada orang tua itu. Terima kasih lo Ope, katanya, setelah itu ia pun bangkit dan lari ke arah sepasang bukit itu. Lembah Bu Yewkok luas sekali, ketika si anak muda sampai di muka lembah di utara itu, matahari telah menyinari seluruhnya. Ia memandang langsung ke lembah yang ditunjukkan orang tua itu, benarlah suatu lembah yang sempit sekali, di dalamnya gelap dengan pepohonan lebat, sudah banyak pohon rotannya, rumpuknya pun rumbuh subur dan tak teratur. Hingga di situ tak terlihat suatu jalan benar sekali kata Kiyai Lo Ope, lembah ini sangat menakutkan, kata si anak muda di dalam hati. Tapi ia tidak takut atau juri, kesengsaraan selama delapan tahun membuatnya jadi berkeberanian besar, bahkan dengan semangat penuh dia lalu bertindak ke arah lembah itu. Kietong tadi mengatakan, di lembah sempit itu ada ular berbisa. Inilah yang segera dibuktikan oleh Siao Pek. Ia menghunus Kim Kiam buat membuka jalan ular itu kaget dan kabur. Dengan berhati-hati, bocah ini berjalan terus titik jalanan sukar atau tidak ia tak memperdulikannya. Dengan perlahan ia mulai masuk ke dalam. Tanpa merasa hatinya gentar makin dalam, lembah makin menakutkan sebab di sebelah dalam itu lembah menjadi gelap sekali. Di situ tak nampak sinar matahari. Bahkan ada gangguan lainnya, yaitu dari banyak macam serangga yang berterbangan hingga tak henti-hentinya, binatang itu mesti disampok pergi pulang untuk mengusir atau menghalaunya. Di permulaan jalan kering, selewatnya beberapa puluh tombak tanah mulai basah dan berlumpur. Di situ juga terdapat ugat-ugatnya pelbagai macam binatang beracun, ada di antaranya yang tidak dikenalnya. Dengan tangan kanan memegang pedangnya dan tangan kiri mengebut-ngebut, putra Cokampek ini berjalan terus. Ia memasang metu, tajam-tajam. Ia berlaku teliti, tak mau ia terjerumus ke dalam lumpur yang dalam itu. Ada kalang ia berlompat dari satu pohon ke pohon yang lain berjalan lebih jauh, si Yaupek telah bermandikan peluh. Satu kali ia kaget sekali. Tahu-tahu kakinya telah melebas ke dengkulnya. Sukur di depannya terdapat secabang pohon merakar. Ia mengulur sebelah tangannya memegang cabang pohon itu, dan ia kaget karena tangannya terasa nyeri, untuk kedua kakinya sudah terangkat naik. Maka ia menikam ke arah pohon itu, buat menancapkan pedangnya, guna mempertahankan diri. Seria mendengar satu suara, yang berulang hingga dua kali. Ketika ia menoleh, dilihatnya dua bayangan berkelebat. Ia kaget, peluh dinginnya keluar. Sebab itulah dua ekor ular, yang jatuh dari atas pohon, jatuh di belakangnya sejauh satu kaki. Setelah mengawasi, si Yaupek melihat kedua ular itu tidak berkutik pula. Maka dia pun bergerak untuk menolong dirinya melepaskan diri dari dalam lumpur. Ia mencekam batang pohon di depannya. Tapi mendadak ia merasai pinggangnya tercekal keras. Sebab tahu-tahu pinggangnya telah terkempit, terus orang membawanya melesat kesebelah kanan tak kepalang terkejutnya anak muda ini. Setelah sadar, ia melihat kepada orang yang mengempitnya. Samar-samar ia melihat kieto. Lope, katanya tertahan si orang tua menaruh kakinya. Lihat itu hawa putih di bawah pohon katu itu, katanya sambil menunjuk. Itulah hawa yang paling jahat. Seharusnya orang menyingkir dari situ, kau sebaliknya hendak menghampirinya. Si Yaupek malu kepada diri sendiri, mukanya menjadi merah. Hawa putih apa? Lope, tanyanya. Aku tidak melihatnya, oh, aku lupa seru selorang tua. Tempat terlalu gelap matamu tidak dapat melihatnya. Lope, bagaimana kau dapat datang kemari? Tanya si Yaupek heran. Ia tidak tahu bahwa orang telah menguntitnya. Kietong tertawa. Mana hatiku lega membiarkan kau berjalan seorang diri, katanya. Bagaimana dengan jeriji tangan Musyaopek terperanjat? Baru ia teringat jeriji tangannya yang nyeri tadi, ia pun merasa matanya panas, air matanya meleleh dengan mendadak. Ia mengangkat tangan kirinya, mengacungkan jerijinya. Ternyata empat kukunya sudah terbalik dan rasanya nyeri bukan main sedikit pun tak nyeri, ia menjawab, tertawa. Kietong menghela nafas. Tahan nyerinya, ia berkata. Lalu ia menggerakkan kakinya, untuk menyingkir dari tempat itu sedang tubuh si anak muda tetap dikempitnya. Lembah sempit dan berbahaya tetapi bagi jago tua ini semua itu tidak ada artinya, dia dapat melaluinya dengan bebas. Beberapa saat kemudian, dia menghentikan larinya, lalu melepaskan tubuh si anak muda di sebelah depan itu, bahaya sudah tidak ada lagi. Ia bisiki si bocah itu. Jikalau sebentar kau dengan siluman sis yang itu, tidak ada halangan jikalau kau bicara jelek dari hal diriku. Andai kata kau ditanya, bagaimana caranya kau datang ke tempatnya itu, katakan bahwa kau datang sendiri. Sekali-kali jangan menyebut-nyebut aku yang menunjukkan atau menolongmu habis memesan begitu, tanpa menanti jawaban. Kietong segera berlari pergi siau peahiran beserta kagum. Ia pun lalu merasa kesepian, tapi hanya sejenak ia telah bisa menenangkan dirinya. Lekas-lekas ia menyusut bersih air matanya. Dengan bersemangat ia bertindak ke depan. Ia masih menghunus pedangnya. Benar kata si orang tua, berjalan lebih jauh siau pek, tidak menemui sesuatu rintangan lagi. Ia berjalan di tanah datar di mana tidak ada embal atau lumpur lagi. Pepohonan juga mulai menjarang, hingga mudah untuk mencari jalan. Kedua tebing bukit tinggi sekali, hingga sinar matahari teraling karenanya, pantas, walaupun siang hari, lembah gelap bagaikan malam. Sekarang siau pek menyimpan pedangnya, terutama untuk mengunjukkan hormatnya. Berjalan lagi beberapa lama, siau pek kemudian melihat sebuah gua ditembokan bukit sebelah kiri, hanya gua itu berada tinggi kira dua sepuluh tombak. Ia menduga itulah guanya siang go tempat tujuannya, maka tanpa bersangsi, ia berlompat naik. Dengan beberapa kali loncatan tiba sudah ia di mulut gua. Dari mukanya, gua itu tampak gelap sekali, hingga tak ketahuan berapa dalamnya. Tentu, karenanya susah dipastikan bahwa Hoan Uhid Tsu pun berada di dalamnya siau peingat kata-kata Kietong, dia bertabiat aneh, tak mudah bicara dengannya karena itu, baiklah aku berlaku hormat. Seandainya ia tidak menyukai aku, ia pasti tak akan gusar. Habis berpikir begitu, siau pek menghadap pintu gua untuk memberi hormat ia berkata loo ciam poe, coh siau pe yang muda murid pek kabun datang berkunjung memohon menghadap kepada loo ciam poe ia terus menekuk lutut. Habis berkata, anak muda ini berdiam. Ia menanti jawaban. Sekian lama ia menunggu, tidak juga ia mendapat sambutan di saat ia hendak membuka mulut buat kedua kalinya, tiba-tiba ia mendengar satu suara yang perlahan, Eh Kietong, kau menhen tuhan tuhan apa? Kau telah datang, kenapa kau tidak terus masuk kemari? Mungkinkah kau menghendaki siang go keluar menyambutmu? Suara itu tegas siau pek melengak sejenak lalu ia berkata nyaring, Loo ciam poe kiai loo ciam poe tidak ada di sini. Suara dari dalam itu terdengar pula, Jikalau tua bangka itu sudah pergi, Nah, kau masuklah terima kasih, Loo ciam poe, Kata siau pe yang terus bangkit, Bertindak masuk ke dalam gua. Sesudah jalan beberapa tombak ia menjadi heran sekali. Gua gelap hingga ia tak dapat melihat lima jari tangannya. Katanya di dalam hati, Benar aneh loo ciam poe ini lembah buye uko demikian luas, Apa di sana tak dapat dua orang tinggal bersama? Kenapa dia mencil sendirian di dalam gua ini belok ke kanan Tiba-tiba terdengar suara dari dalam. Siau pek segera menghentikan tindakannya. Ia tahu, suara itu ialah petunjuk untuknya. Ia segera merabak ke depan, Hingga ia memegang tembok yang dingin seperti es, Yang licin sekali. Lekas-lekas ia memelok ke kanan berhenti demikian. Suara tadi terdengar pula setelah si anak muda jalan lagi beberapa tombak. Sekarang siau pe mendengar tegas dari arah mana datangnya suara itu. Ia menghentikan tindakannya. Ia segera berkata, Lo o chiam poe, aku yang muda, Coh siau pek, memujikan keseharan lo o chiam poe. Kenapa? Eh tanya suara dari dalam itu. Dia agaknya tak mengerti. Siau pek tercengang. Pertanyaan itu luar biasa. Bagaimana harus menjawabnya? Nada suara itu tidak keras, Tidak luar biasa, Akan tetapi menurut rasa orang yang menerimanya, Itulah pertanda penolakan sebelum si anak muda tahu bagaimana harus menjawab, Suara di dalam itu terdengar pula, Kenapa kau bisa menyeberangi sang sukyo bagaimanakah karanya aku yang rendah tak tahu caranya, Sahut siau pek. Aku jalan sejalannya saja, Oh, apakah sang gunung telah berganti rupa kata orang itu, Nadanya heran mana mungkin kejadian serupa ini. Dia berhenti sebentar lantas ia menanya pula, Apakah kau jalan seorang diri memasuki lembah sempit ini siau pek melongo sejenak. Untuk sejenak itu, pikirnya bergulat sendirinya. Akhirnya, tak berani ia mendusta. Sebenarnya aku yang muda diantarkan oleh kiailo ociampoe, sahutnya. Aku yang muda ialah boampoe, suatu sebutan merendah. Oh begitu kata suara itu. Kenapa dia begitu baik hati terhadapmu? Ada urusan apa dia mengantarkan kau datang kemari biar bagaimana, Baiklah aku bicara terus terang, pikir siau pek. Maka ia memberi hormat selagi ia menjawab, Boampoe adalah seorang yang sangat tidak beruntung, Serumah tanggaku telah mati terbinasakan, Hingga tinggal Boampoe sebat tangkera. Kemarin Boampoe lancang memasuki wilayah Seng Sukio ini secara kebetulan Boampoe bertemu dengan kiailo ociampoe. Orang tua itu baik sekali, dia telah menunjukkan aku datang kemari untuk Boampoe mengunjuk hormat kepada lo ociampoe. Orang di dalam itu tertawa dingin. Sungguh baik tua bangka Sikia itu demikian katanya. Sekarang majulah tiga tindak, supaya aku dapat memandang wajahmu siau pak menyahut ya, terus kakinya diangkat. Baru ia melangkahkan tindakannya yang ketiga, mendadak ia merasa kaki itu ada yang melibat. Ia kaget sekali. Ia ingat akan lilitan ular. Hampir ia menghunus pedangnya, tapi lekas membatalkannya. Ia ingat, dengan menghunus pedang, aku berlaku tidak hormat terhadap tuan rumahku ini, justru itu ia mendengar pula suara yang dingin. Apakah tua bangka Sikia itu menyuruh kau datang kemari untuk kau belajar ilmu golok dariku dengan sebenarnya Boampoe berniat begitu, sahut siau pak. Boampoe mohon belas kasihan lo ociampoe, kau memiliki tulang-tulang yang baik, berkata siang go. Tak heran tua bangka Sikia itu tertarik hatinya olahmu dia berhenti sedertik. Ketika dia berkata pula, suaranya berubah menjadi sabar dan ramah, katanya, aku telah kacat jangan kata buat menyeberangi sengsukio buat meninggalkan gua ini saja aku tidak sanggup, mendengar itu, sendirinya muncul kesan baik dari siau pak yang hatinya mulus. Bagaimana jika lo Boampoe menggendong lo ociampoe katanya? Mendadak selorang tua tertawa-tawar seumurku, tak pernah aku menerima budi orang demikian suaranya yang kaku. Kau berusia muda, keberanianmu nyatanya besar sekali kera bagaimana kau berani bicara begini rupa terhadap aku selorang tua siau pak heran, hatinya bercekan aku toh bermaksud baik. Kau tak sudi menerima, ya, sudah saja, pikirnya. Kembali terdengar suaranya sianggo. Oh, bocah yang baik apakah kau mencaci aku di dalam hatimu siau pak kaget sekali. Tak disangkanya orang dapat menerka hatinya. Dengan sebenarnya Boampoe bermaksud baik, lo ociampoe, katanya. Jikalau lo ociampoe tidak suka menerima tawaranku ini, ya, apa boleh buat, mendadak sianggo tertawa-terbahak. Oh, anak yang berhati keras katanya jikalau kau dapat mencaci aku pula di dalam hatimu itulah terlebih baik lagi siau pak heran orang ini benar-benar aneh. Lo ociampoe, maafkan ketololan Boampoe katanya. Benar-benar aku tidak mengerti apa yang lo ociampoe katakan, selagi ia berkata begitu, hati anak muda ini lega. Tanpa terasa, libatan pada kakinya terlepas sendiri. Ketika si tua bangka shikie menyuruh kau datang kemari, apakah dia tidak mengatakan bahwa aku mempunyai hanya sebuah golok? Satu jurus sianggo tanya kemudian meskipun cuma satu, lo ociampoe, tetapi perubahannya banyak sekali, sahut si bocah. Di dalam dunia ini tidak ada lawannya lagi, orang tua itu tertawa dingin. Usiamu masih begini muda tetapi kau berani mengangkat tinggi-tinggi topiku katanya. Hektometer kau harus ketahui, aku beda daripada si tua bangka shikie itu aku tak kena diangkat-angkat, di mulut sianggo mengatakan demikian, hatinya sebenarnya puas sekali, ia batuk-batuk dua kali. Lalu ia berkata pula, di dalam dunia, ilmu silat ada banyak rupanya, ada juga yang lihai luar biasa, akan tetapi, tidak ada yang hanya dengan satu jurus dapat membuat orang tunduk tua bangka shikie itu lihai, aku tak dapat menyamai dia. Lihat saja, dia dapat menciptakan ilmu pedang sembilan jurus sedangkan aku, aku cuma satu jurus golok. Tapi kiai loo ciampuwe telah memberitahukan aku, loo ciampuwe, kata siau pek walaupun ilmu golok loo ciampuwe hanya satu jurus, ilmu itu sudah menjagoi di kolong langit ini, tak ada orang yang dapat melawannya, maka dia tidak perlu ada jurusnya yang kedua, ong kiam patu. Masing-masing ada keistimewaannya sendiri kata sianggo. Dia menyebut ong kiam raja pedang dan patu jago golok. Meskipun di antara kami ada yang memikir buat saling menguji, tetapi toh tidak ada yang berani melaksanakan pikirannya itu, tak ada yang berani menempuh bahaya. Karena itu kami sama-sama berdiri tegak di dalam dunia sungai telaga, sama-sama memperoleh nama dalam kalangan rimba persilatan kami tidak tahu, kami musuh satu dengan lain atau saling bersahabat. Terlihatnya saja kami saling bermusuhan, buktinya kamilah sahabat-sahabat selama beberapa puluh tahun. Aku tidak mau dia melakukan sesuatu yang dapat mengangkat namanya lebih jauh, dia juga demikian terhadapku. Kami berdua bersama-sama berdiri tegak tetapi juga, kami berdua saling menjauhkan diri. Di ujung pedangnya si tua bangka shikye tidak ada kematian, di ujung golokut tidak ada kehidupan sesungguhnya, Loo Chiam Pue, Kie Loo Chiam Pue sangat menghormati Loo Chiam Pue, kata Xiao Pek. Tak sedih aku kena didusai orang shikye itu kata Xiang Gau, dingin. Mengenai ilmu pedang, tak suka aku membiarkannya mendapat nama terus-menerus di dalam dunia ini, sedangkan mengenai ilmu goloku, aku ingin membawanya ke liang kubur, kembali Xiao Pek menginsafi benarnya kata-kata Kietong bahwa Xiang Gau aneh sekali. Karena ini ia tidak berani sembarangan bicara. Selagi jago tua itu berkata demikian, ia berdiam saja. Adalah Xiang Gau, yang menambahkan kata-katanya sendiri itu. Jikalau ada orang yang kedua yang dapat menyeberangi Seng Sukiyo, yang memasuki lembah Bu Yeukok ini, tak peduli dia pria atau wanita, tua atau muda, pasti aku terima dia sebagai murid, untuk aku mewariskan ilmu goloku kepadanya, supaya Patu dan Ong Kiam tetap bersama-sama terkenalnya, maka sayang sekali, sekarang ini cuman kah seorang yang dapat sampai di sini, si Yopak mendengarkan, ia terus membungkam. Ia masih tidak tahu bagaimana harus menjawab si orang tua yang aneh itu. Dia mudah gembira dan berkah Xiang Gau menghela nafas panjang. Lagi-lagi dia mengoceh seorang diri. Rupa-rupanya satu jurus ilmu goloku itu harus diwariskan kepadamu, dasar ia cerdas sekali si Yopak tersadar dengan tiba-tiba. Segera ia menjatuhkan diri, menekuk lutut di depan orang tua itu, guna memberi hormat. Terima kasih, Lo Ociampo Yee katanya sambil terus mendekam. Mendadak terdengar pula suara dingin dari orang tua itu. Ilmu goloku ini cuma satu jurus akan tetapi di dalamnya tercakup pikiran, kegesitan tubuh dan tangan dan suasana sewaktu-waktu. Ilmu goloku ini beda sekali dengan ilmu pedang si tua bangka Shikie dan kau, walaupun tulang-tulangmu bagus, serta berbakat sempurna untuk belajar silat, tetapi di dalam pikiran dan tabiat, kau bukanlah calon muridku si Yopak kaget sekali. Kembali si tua bersikap aneh. Sungguh lihai orang tua itu, pikirnya. Gua begini gelap gulita, aku hanya bisa melihat tak lebih dari tiga kaki. Tetapi aneh, dia justru dapat melihat tulang dan wajahku sungguh hebat. Tenaga dalamnya di dalam hati ia berpikir demikian. Di mulut dia lekas berkata, Lo-o-ciam puwe, tolonglah mengasihani boam puwe. Hatiku ini menanggung sakit hati yang sangat dalam, apa memotong sianggau, suaranya bernada gembira. Hatimu penuh dengan dendam kesumat dan penawaran yang sangat hebat. Siow perk melongo. Kembali ia heran walaupun demikian, ia lekas berkata, Tak nanti aku semerang menggunakan ilmu golok lo-o-ciam puwe, Cukup, tak usah kau bicara lebih jauh, jago tua itu memotong. Kau bertulang baik, bakatmu bagus, Kaulah orang yang cocok buat menjadi murid si tua bangka shikie, Maka seharusnya dialah yang menerimakah sebagai muridnya. Kalau bagiku, kau kekurangan syaratnya, Kau kelebihan budi pekerti halus, Maka jikalau kau belajar ilmu goloku, Sukar bagimu mencapai kesempurnaan siow peheran. Oh, kalau begitu, Buat mempelajari ilmu goloknya, Orang mesti berhati kejam, Pikirnya. Xianggo meneruskan kata-katanya. Ilmu pedang memerlukan ketenangan untuk mengekang kegesitan, Dia meminjam tenaga lawan guna menolak serangan lawan dia garang, Tetapi dia tidak bengis halus, Tetapi dia tidak lemah, Sekalipun kalau dia kena dikurung dengan tenang, Dia dapat melayani musuh-musuhnya. Tak demikian dengan goloku-goloku telengas, Tak ada bandingannya, Sekali goloku digerakan untuk menyerang, Pasti lawan terluka binasa. Ilmu ku memerlukan gerakan sejenak, Bergeraknya bagaikan gelombang dasyat yang tak dapat dirintangi, Maka itu, Jikalau orang berbudi pekerti luhur yang hatinya lunak halus, Sukar baginya mendapati kesempurnaan ilmu ku, Sulit biarpun dia berbakat baik sekali, Tapi aku sangat membenci musuh-musuhku loociampuwe, Kata siaupek, Mungkin aku tak akan menyianyikan pengharapan lociampuwe, Perlahan-lahan, Sianggo menarik nafas. Aku telah salah umong menyatakan suka menerimakah sebagai muridku, Katanya, Aku tak akan menyesal, Tidak nanti aku tarik pulang kata-kataku itu. Hanya kau, kau telah akan berhasil mewariskan ilmu ku dengan sempurna atau tidak itu terserah kepada untung bagusmu kembali siaupek berlutut dan menunduk. Terima kasih, Loh lampuwe, Katanya, Ilmu goloku mengutamakan tenaga meta, Kata sianggo kemudian, Maka mulai sekarang kau perlu melatih diri dalam ilmu tenaga dalam, Gua menguatkan semangatmu, Menambah kekuatan matamu, Terima kasih loociampuwe, Kata siaupe yang girang luar biasa. Sementara itu, Ia merasai nyeri kembali pada empat jari tangannya, Yang luka kukunya. Tadi perhatiannya ditujukan pada soalnya, Rasa nyeri itu tidak terasa, Tidak demikian sekarang. Bahkan ia merasa sangat sakit. Tetapi ia berhati keras, Dengan menguatkan hati ia menahannya tanpa merintih. Sekarang kau boleh mulai, Berkata si guru yang terus membacakan ilmu tenaga dalam itu, Untuk diikuti si murid dan menghafalkannya. Siaupe mengikuti dengan seksama, Setelah dia ingat semuanya, Gurunya terus membungkam. Dan tinggallah ia sendiri, Yang menghafal tiada berhentinya. Ia memusatkan perhatiannya, Hingga ia melupakan tangannya yang sakit itu. Tak sulit bagi anak muda ini menghafal dengan lancar, Berbareng dengan itu, Ia duduk tenang sambil meluruskan jalan napasnya. Entah berapa lama telah lewat, Selagi murid ini masih menghafal, Mendadak ia mendengar suara dingin gurunya, Sambutlah ini, Dan makanlah ini pelajaran pertama yang paling penting, Paling sedikitnya satu bulan, Kau tak boleh meninggalkan gua ini habis suara itu, Siowpe mendengar suara angin yang dibawa oleh sesuatu benda yang bergumpal hitam, Ia heran, Tapi ia mengangkat tangannya, Untuk menyambuti. Hanya sayang, Karena gelap gulita, Ia tidak bisa melihat benda itu, Dan dadanya telah kena terserang. Kembali ia kaget. Katanya dalam hati lagi-lagi aku mendapati tabiat aneh dari orang tua ini, Siang Go melemparkan barangnya dengan tepat, Meski dadah si anak muda terserang, Dia tidak sampai terluka. Siowpe menjumput benda itu, Dia merasa sesuatu yang lunak. Tanpa bersangsi lagi, Dimasukkannya benda ke mulutnya dan terus ditelannya, Dia memang sudah lapar sekali. Yang waktu berlalu terus, Siowpe masih juga berlatih terus. Dia tak lagi ingat waktu. Hanya kemudian dia merasa matanya mulai terang, Sebab selanjutnya dia bisa melihat sejauh tiga kaki lebih, Sinar matahari tetap tak nampak. Siang Go jarang sekali bicara dengan muridnya itu, Dia hanya memperdengarkan suaranya pada waktu memberi makan untuk si murid, Selanjutnya gua sunyi dan senyap. Beberapa kali Siowpe mencoba melihat gurunya yang aneh itu, Tak pernah ia berhasil. Matanya masih kalah dengan gelap gulita. Ia cuma bisa mendengar suara dan menerka gurunya berada di sebelah mana. Pada suatu hari, Sehabis berlatih, Siowpe merasa lapar sekali. Tetapi tak berani ia memanggil gurunya untuk meminta makan. Dengan sabar, Ia menanti sampai gurunya menyapa. Tapi guru itu tak juga bersuara lama-lama, Ia tak dapat menahan hati lagi. Luo Ciam Pue panggilnya. Aku lapar sekali, Apakah ada sesuatu untuk aku makan? Tidak ada jawaban, Meskipun murid ini telah memperdengarkan suaranya beberapa kali. Gua tetap sunyi, Siang Go seperti juga telah pergi dari gua itu. Lewat pula beberapa saat. Rasa lapar mengganggunya makin hebat. Luo Ciam Pue Siowpe memanggil pula, Suaranya makin keras. Tetap tidak ada jawaban, Kecuali sambutan kumandang. Bukan main berdukanya murid ini. Ia menjadi habis sabar. Maka ia bangkit, Berniat berjalan mengikuti tembukan gua. Ia menuju ke sebelah dalam. Tapi baru dua tindak kembali, Kakinya terasa terlibat dan tertarik demikian keras, Hingga tubuhnya limbung, Dan roboh tak tertahankan lagi. Hebat juga robohnya itu, Sampai beberapa lama, Baru ia berhasil merayap bangun, Segera setelah itu, Ia menjadi heran pula. Ketika ia merabat kakinya Guna memegang benda yang melibat itu, Kakinya sudah merdeka pula, Benda itu lenyap entah kemana. Semoga dia bukan ular berbisa, Katanya di dalam hati. Dari berdiri, Kemudian ia duduk, Tiba-tiba terdengar suara angin Menyambar dari belakangnya, Dan sebelum tahu apa-apa, Baunya sudah kena terhajar sesuatu yang membuatnya merasa nyeri. Ia menjadi heran dan mendongkol. Maka ia keluarkan kim kiam, Pedangnya untuk bersiap siaga. Habis serangan gelap itu, Gua sunyi kembali. Selama diam berjaga-jaga itu, Hati siaupek menjadi tenang pula. Kembali ia memikir buat bertindak maju, Ia jalan berpegangan di dinding gua. Baru tangannya menyentuh dinding, Tiba-tiba tangannya yang kanan terasa beku, Dan pedang di tangannya itu terlepas. Ada sesuatu yang menyerang tangan itu, Rasanya lunak tetapi cepat sekali gerakannya. Ia pun mendengar suara angin bertiup, Tetapi matanya tetap tidak melihat sesuatu. Ia menjadi heran tengah ia heran itu, Tiba-tiba kakinya dua-duanya terangkat begitu rupa, Hingga ia roboh dengan sendirinya gusar dan penasaran, Siaupek menyampok dengan sebelah tangannya. Ia mengenakan sasarannya, Tetapi itulah batu dinding yang membuat tangannya itu nyeri sekali. Justru itu menyusulah satu serangan kepada bahunya, Yang membuat ia nyeri dan kesakitan. Masih ia penasaran, Ia menyambar dengan tangan kanannya. Tapi sia-sia saja. Benda lunak yang menyerang itu bergerak-gerak mengikuti suara angin bersiuran dan dia menyerang bahu, Sebentar ia menyambar kaki saban kakinya disambar, Tentu Siaupek roboh terkulai. Maka gusarlah dia, Hingga terus-terusan dia menyampok pulang pergi dengan kedua tangannya. Sementara itu, Lapar menyerang keras sekali. Siaupek menjadi kehabisan tenaga, Kepalanya pusing. Baru setelah itu, Lenyap benda lunak itu. Selagi ia merasa heran, Siaupek mendengar suara dingin yang ia kenal baik. Nak, hatimu panas sekali, Yaya, panas sekali sahutnya masih mendongkol. Ia menyahut cepat, Walaupun ia kenali suara gurunya. Baru setelah itu, Ia sadar akan kekeliruannya. Maka itu ia terus menutup rapat mulutnya. Ingat berkata sang guru. Goloku cuma satu jurusnya, Tapi sekalipun satu, Gerakannya dapat menuruti sang hati, Sebab hati dan tubuh telah menjadi satu. Kalau kita sedang menyerang, Semakin kita bergusar itu semakin baik. Bahkan paling baik jikalau kau tengah membenci sangat kepada musuhmu Goloku ini, Kalau dia membunuh lawan, Baru terlihat keangkerannya Siaupek melongong. Jikalau begitu, Apakah sekarang hatiku telah lunak jikalau demikian adanya, Kau takkan berhasil mempelajari ilmu Goloku itu, Kata si guru menghela nafas. Siaupek penasaran. Toh cuma jurus pikirnya. Tak lebih tak kurang. Jikalau di dalam waktu satu hari aku tidak berhasil mempelajarinya sampai sempurna, Apakah aku tidak bisa menanti sampai satu tahun? Aku tidak percaya kembali terdengar suara sang guru. Katanya andai katakah selesai mempelajarinya, Tetapi kalau di waktu menggunakannya kau tidak mengumpulkan hawa marah dan kebencianmu yang hebat terhadap musuh, Bukan saja sukar buat kau menunjukkan pengaruhmu, Menggunakan pedang saja kau bakal gagal. Murid itu heran dia bersangsi. Benarkah itu? Lo Ociampo Eia bertanya. Ditanya begitu, Sianggo Gusar. Mungkinkah aku memperdayakanmu? Katanya mendongkol. Oh, Bocah tak tahu urusan Siaupek. Sadar, Tidak berani ia melawan. Maka ia memberi hormat. Maaf, Lo Ociampo Eia, Aku tidak tahu urusan. Ia akui. Aaha mengeluh orang tua itu. Aku telah bersedia mengajari kau ilmu golok. Tapi sekarang tak dapat itu dilakukan hatimu begini lemah. Kau sabar sekali. Mana bisa kau mempelajarinya? Habis, Sampai kapan aku harus menunggu? Lo Ociampo Eia kau lihat saja. Untung bagusmu nanti sahut sang guru. Mungkin besok, Mungkin delapan atau sepuluh hari lagi, Atau mungkin juga tiga atau lima bulan. Kemudian Siaupek berduka hingga ia lupa laparnya dengan merabah-rabah, Ia kembali ke tempatnya untuk duduk bercokol pula. Hening sesaat. Sambutlah ini barang makananmu begitu terdengar suara angin menyambar. Karena sudah satu bulan lebih di tempat gelap itu, Siaupek telah berpengalaman, Sekarang ia sudah terbiasa dengan suara angin itu dan lemparan barang makanannya, Maka ketika ia mengulur tangnya, Dengan mudah ia menyambutinya. Ia sudah lapar sekali, Lahap ia memakannya makanan itu. Dua bulan sudah Siaupek mengurung diri di dalam gua. Selama itu taulah ia bahwa gurunya selama ini memancing kemarahannya, Tetapi ia tetap dengan kesabarannya, Tak pernah ia gusar sampai lupa segala galanya. Ada suatu haru, Kembali Siaupek kelaparan telah lebih sepuluh jam. Ia tidak dapat makanan mau tak mau, Ia bertahannya ingat pesan Kiai Tong, Yang pernah memberitahukannya bahwa Siang Gau itu manusia sangat aneh, Katanya di dalam hati, Biar bagaimana kau uji aku, Aku akan menurut saja, Meski begitu, Lewat lagi satu jam, Bukan kepalang laparnya. Tiba-tiba terdengar Siang Gau menghela nafas. Kau telah lapar, Nak ia bertanya. Ya, sudah lama, Loh Ciam Pue, Sahut si murid, Sabar. Oh, kau lapar sudah lama, Kata guru itu. Kenapa kau diam saja, Bo Am Pue, Tidak berani mengganggu ketenangan Loh Ciam Pue, Sahut si murid, Sabar. Kembali Siang Gau menarik nafas. Sifatmu lemah begini, Kau bukanlah muridku, Katanya. Aku kuatir sulit bagiku untuk mewariskan ilmu goloku kepadamu, Siang Gau perkaget sekali. Lekas-lekas ia memberi hormat. Loh Ciam Pue, Harap sukalah mengingat kesukaran dan ketulusan hatiku, Ia memohon. Biar aku tolol, Akan aku coba sekuat tenagaku, Supaya aku tidak menyianyikan pengharapan Loh Ciam Pue. Maukah Loh Ciam Pue memberi sedikit kelonggaran kepadaku? Siang Gau tidak menjawab. Ia hanya bertanya, Anak di dalam gua ini tak nampak sinar matahari atau bintang, Tak ada siang dan malam. Tahukah kau sudah berapa lama berdiam di sini? Jikalau tidak salah, Mungkin lebih kurang sudah dua bulan, Sahut siopet. Benar, Lebih kurang dua bulan. Kata guru itu, Selama dua bulan ini, Kau tahu, Senantiasa aku mencari saat yang baik untuk mengajari kau ilmu golok. Tapi selalu gagal, Mungkin itu disebabkan ketololanku, Loh Ciam Pue. Walaupun demikian, Aku mohon belas kasihanmu, Demikian kata murid yang tawakal itu. Hari ini dan besok adalah saat-saat kesempatan paling baik bagimu, Berkata sang guru, Tapi juga merupakan kesempatanmu yang terakhir, Maka itu kalau di dalam waktu dua hari itu kau tetap tidak dapat belajar, Jangan kau menyesal, Mungkin itu ilmu goloku akan terputus, Dan hingga di dalam kalangan rimba persilatan cuma ada satu ong kiam, Tidak ada patu siopet terkejut. Ia bagaikan terhajar parah. Tinggal dua hari, Loh Ciam Pue katanya, Waktu dua hari itu sangatlah singkat, Sekejap saja bakal berlalu, Maka itu, Andai kata Loh Ciam Pue berniat mewariskan ilmu itu kepadaku, Aku khawatir karena ketololanku, Aku tidak akan mendapatkannya, Siang Go tertawa dingin. Terserah kepada untung bagusmu katanya. Hektometer ilmu golok ini aku yang ciptakan, Aku juga yang mengubur membenamnya, Kalau itu sampai terjadi, Aku tak akan terlalu menyesal, Mendengar kata-kata itu, Siopak menjadi putus asa. Ia ingat sakit hati keluarganya. Sakit hati itu bakal tak terbalaskan. Tanpa terasa, Air matanya meleleh keluar, Dan napasnya menjadi sesak secara tiba-tiba. Karena ini, Ia lupa kepada laparnya. Hening sekian lama. Tiba-tiba, Terdengar suara dingin tetapi nyaring dari Siang Go, Anak kecil, Dengar sekarang saat baik telah tiba, Mari aku ajarkan kau ilmu goloku kau hafaikanlah rahasianya, Siopak melengat karena herannya. Sekarang loo Chiampo eia menegaskan tapi belum suaranya berhenti, Siang Go sudah mulai memberikan pelajarannya. Guru itu berkata dengan suara yang berirama. Kemurkaan asalnya dari hati, Kebencian muncul dari nyali. Golok keluar, Maka kagetlah segala hantu, Dan darah berhamburan membuat sembilan wilayah merah, Hati Siopak bercekat. Hebat pikirnya Siang Go melanjutkan pelajarannya, Golok mustika keluar dari sarungnya, Sekali menikam maka putuslah sang nyawa. Inilah pelajaran ilmu golok istimewa, Yang teragung di dalam dunia rimba persilatan, Kembali Siopak bercekat. Sungguh sombong, Pikirnya pula. Segera ia dengar tertawanya Siang Go, Yang terus berkata nyaring, Anak kecil, Jalan ke kiri tujuh tindak. Kini, aku hendak mengajarkan kau Hoan Uhid tu dalam harannya, Siopak tersadar. Segera ia bertindak ke kiri. Hanya sedikit, Sinar golok telah berkelebat di hadapannya. Terdengar pula suara dingin dari Siang Go. Anak, Sambutlah golok Siopak berlaku sebat, Dengan mengangsurkan tangan kanannya, Ia menyambut golok itu. Di saat itu, Ia tidak berani menoleh ke arah Sang Guru, Walaupun ia tahu gurunya berada di sampingnya. Kembali terdengar tawanya Siang Go, Tawa yang membuat hati orang gentar. Suara itu berkumandang dalam gua, Di empat penjuru, Memekakan telinga. Menyusul tertawanya, Kembali terdengar suaranya yang berirama seperti tadi, Di dalam dunia ada banyak jago, Tetapi cuma ada satu jago golok. Anak telah siapkah kau aku telah siap loo ciam poe sahut si murid. Siang Go berkata pula, Golok ini hanya satu jurus, Akan tetapi jurus ini diciptakan setelah memperhatikan keistimewaan, Keistimewaan dari perbagai macam ilmu golok di dalam dunia rimba persilatan. Di saat kita menghunus menggunakannya, Jikalau tidak disertai dengan semangat jago untuk menelan dunia, Pengaruh golok ini tak berarti seberapa, Golok sulit dipakainya anak cekam golok dengan kedua tanganmu, Bawa ke depan dadamu siapak menyahut, Golok itu dibawa ke depan dadanya siang go menyuruh pula, Pentang lebar kedua matamu, Memandang tajam kepada musuh yang tangguh, Hex-hex siopak membuka kedua matanya, Melihat langsung ke depannya. Golok yang sunyi itu kembali kepada kesunyiannya. Tetapi hanya selama semakanan nasi, Lalu terdengar pula suara siang go. Anak kau dapat melihat apa mataku tidak berguna, Boampue tidak melihat apapun juga, Sahut si murid yang merasa gua tetap gelap gulita. Hektometer suara dinginnya siang go. Aku dapat melihat, Kenapa kau tidak lo o ciam pula yang melihat apa tanya murid itu. Suara dingin guru itu mendengung. Aku melihat ayahmu dengan seluruh tubuhnya bermandikan darah, Tengah menangkis serangan musuh-musuhnya yang ganas mendadak siopak, Merasai darahnya bergolak. Sebab dia diingatkan kepada ayahnya. Tiba-tiba ia merasa matanya berkelebat, Dengan samar-samar ia seperti melihat ayah yang bermandikan darah berdiri di depannya. Segera ia menyahut, Ia lo o ciam pue, Boampue pun dapat melihatnya siang go tertawa nyaring. Sekarang lihat lagi biar teliti beukankah di sana itu musuh besarmu, Yang telah membinasakan ayahmu, Sedang mendatangi benak kepalanya siau tep bagaikan terbangun. Ia ingat pada hui siu o bue, Kim Chong Tojin serta si pendeta dari siau lem siah yang tubuhnya jangkungnya dan besar yang semua tangan mendatangi dengan romannya yang bengis. Ya, Boampue melihat kata pula murid ini, Hatinya tetap panas. Tiba-tiba siang go berseru kau telah melihat habis kau mau apa dengan sendirinya siau tep menjawab bengis. Boampue mau membalaskan sakit hati ayah bundaku itu jikalau kau mau membalas dendam, Kata siang go, Tetap keras, Kenapa kau tidak mau segera turun tangan? Kau mau tunggu kapan lagi tanpa ia sadar, Siau pe berteriak nyaring. Lihat gelok segera ia menyerang tiba-tiba terdengar satu suara benturan keras, Lelatu api pun bermunkratan satu tenaga yang keras sekali telah terpental balik. Itulah sebab dengan hebat gelok mengenai batu gunung sampai mengeluarkan lelatu gelok itu terlepas dari cekaman dan terpental siau pek telah menggunakan semua tenaganya, Tenaga membalik lalu menggempurnya, hingga ia limbung ke sisinya, tubuhnya membentur dinding gua. Tidak ampun lagi, ia roboh tak sadarkan diri. Waktu ia mendusin, ia merasa ada sebuah tangan tengah memijit-mijitnya, mengurut tubuhnya. Ia lalu mengeluarkan nafas lega. Ingin ia bangkit, tapi satu tekanan yang kuat mencegahnya. Dadanya tertindih hingga ia tak dapat berkutik. Anak, tepat sekali serangan kau begitu ia dengar suara ketelinganya. Itulah bagaikan pertanda bahwa kaulah jago satu-satunya di kolong langit ini tapi sekarang kedua lenganmu lagi terluka, Tak boleh kau sembarangan bergerak. Tutup matamu, tidurlah sebentar dengan tenaga dalamku, akan aku bantu kau memulihkan tenagamu, siau pek berdiam. Ia merasa tangan guru terus merabah-rabah seluruh tubuhnya. Ada kalanya tangan itu berdiam di satu tempat, seperti memasukkan hawa panas ke dalam tubuh itu, membuat dadanya menjadi lapang. Tak lama tanpa merasa, ia pulas sendirinya. Tatkala ia tersadar, di sisinya telah tersedia makanannya serta itu golok ampuh yang bersinar. Ia sudah lapar sekali, paling dulu ia memakan makanan itu. Baru selesai makan, terdengar oleh siau pek. Anak angkat golok itu murid ini ingat pengajaran burunya, segera ia sambar golok terus melompat bangun, untuk berdiri tegak dengan membawa golok ke depan dadanya. Lewat lagi sesaat, terdengar pula suara dingin sang guru. Anak apakah yang kau rasakan tiada perasaan apa juga yang luar biasa, loo ciam poe, golok di tanganmu berasa berat tidak tidak? Nah, mengertikah kau di dalam ilmu silat yang diutamakan yaitu mengangkat yang berat tapi dirasakan ringan sebaliknya dengan pelajaranku, mestinya diangkat ringan tetapi dirasakannya berat. Sekarang peganglah yang benar baru suara itu berhenti siau pek sudah terkejut. Tiba-tiba ia merasa golok di tangannya menjadi berat, bagaikan ada yang menekan, hingga ia mesti mengeluarkan tenaga untuk menahannya. Anehnya, tekanan itu makin lama makin berat, ia sampai seperti tak kuat menahannya hingga ia mesti mengerahkan seluruh tenaganya. Hanya sebentar siau pek merasa bahwa semua tenaganya sudah dipindahkan ke tangannya, guna mempertahankan golok itu, akan tetapi golok itu tetap berat dan seperti menariknya terus ke bawah, hingga ia merasa otot-ototnya kesemutan dan tulangnya sakit, sulit untuknya bertahan lebih jauh. Kalau tadi terdengar suara bengis, atau sungguh-sungguh, dari sianggau, sekarang terdengar dia itu tertawa riang. Nak, letihkah kamu tanyanya? Dengan napas sengal-sengal, dengan suara terputus-putus, siau pek menjawab gurunya itu, Boampoe tidak dapat mengangkat tanganku, Nah, ingatlah berkata guru itu, setelah kau menghunus golok, kau mesti memusatkan perhatianmu, tenagamu, harus dikumpulkan di tanganmu itu, agar kau bagai mengangkat sebuah gunung, dan di saat kau menyerang, baru kau bisa gunakan semua tenagamu, kuat dan hebat bagaikan gunung longsor menimpa laut, membuat lawan tidak punya tenaga lagi untuk melawan Boampoe. Boampoe akan ingat itu baik-baik siau pek berjanji. Dan, sekarang kau letakkan golokmu, duduklah bersilah. Aku hendak ajari kau kera menggunakan ilmu golok, siau pek manyahuti, tapi serentak dengan itu, kosonglah hatinya, mendadak matanya gelap lalu jatuh numperah di tanah hal itu disebabkan ia telah mengerahkan habis seluruh tenaganya, hingga ia jadi sangat letih, hingga pingsan samar-samar ia merasa hawa panas masuk dari punggungnya terus ke hati dan seluruh tubuhnya. Lenyaplah rasa letihnya, sebagai gantinya, ia merasa lapang. Dan akhirnya ia tidur pulas, tak ingat apapun juga. Barulah kemudian entah lewat berapa lama ia tersadar sebab ia merasa tubuhnya dingin. Belum lagi anak ini sempat berpikir, ia sudah mendengar kembali suara gurunya. Anak kau dengar berlakulah sungguh-sungguh, sebab aku mempunyai waktu tak ada satu jam lagi semangat siau pek terbangun aku siap loo ciam poe katanya. Di dalam ilmu silat di kolong langit ini, berkata siang go, kecuali ilmu pedang ong tuk yukiam dari kietong aku belum pernah coba, yang lainnya telah aku kenal semua. Mereka itu semua mempunyai cacat masing-masing, maka selama beberapa puluh tahun, belum ada yang sanggup memecahkan ilmu goloku ini, berkata begitu, mendadak si jago tua tertawari yang sekali. Semua orang menganggap ilmu goloku ini jago tanpa lawan, sebab asal goloku dipakai menyerang, kalau tak ada yang mati, sedikitnya mesti ada terluka parah. Mungkin si tua bangka Shikyai juga berpendapat demikian. Yang benar ialah, meski jurusku cuma satu, pemecahannya berjumlah sembilan itulah sebabnya meski orang yang kuat luar biasa, tak dapat dia membebaskan dirinya dari serangan goloku, tak sanggup dia melakukan serangan balasan menurut kau, bagaimana seharusnya orang berbuat orang mesti memusatkan pikiran dan menutup rapat dirinya, sahut seng murid. Siang Goh tertawa. Itulah sama dengan duduk diam menantikan kematian katanya. Perlawanan begitu justru mudah menyerangnya, tidak usah memikirkan pembokongan di dalam keadaan seperti itu, aku telah menang waktu, akan aku ingat pesan ini, loo ciam poe, siau poe berjanji. Tiba-tiba Siang Goh mencekam tangan kanan muridnya, sambil berkata, selekas golok di hunus, kita segera mengambil sikap menyerang kita harus mendahului guna menggempur semangat lawan, untuk merebut pengaruhnya Siang Peh membiarkan tangannya itu dipegang, dan dengan bantuan gurunya, ia menghunuskan goloknya. Begitu golok tercabut dari sarungnya, tangannya digerakkan bagaikan terputar dan golok lantas menyambar ke kanan. Kau ingat, guru itu berkata, tadi aku telah ajari kau bagaimana harus mencabut golok sekarang, aku ajari kau kera menggunakannya untuk menyerang lawan Siang Peh mencoba. Tadi, dibantu gurunya mudah saja ia mencabut goloknya, tetapi ketika mencoba sendiri, ia merasakan kesulitan dan tidak leluasa. Karena itu, ia mencoba dan mencoba lagi, sampai pepuluhan kali, barulah ia paham benar, selama itu berkali-kali ia minta petunjuk gurunya. Sementara itu, suaranya Siang Gau semakin lama semakin lemah. Tadi, dia berkata bahwa waktunya tinggal kira-kira satu jam lagi, juga cekaman guru itu makin lama makin kendor, tak bertenaga sebagaimana semula Siang Peh menjadi heran sekali. Akhir-akhirnya, guru itu berkata, pelahan anak, pergilah aku melarang kau untuk menoleh melihatku loociampuai mau apa tanya murid itu. Goloku ini telah mendampingi aku seumur hidupku, sahut guru itu, sekarang aku hendak berpisah darinya, sebab hendak aku hadiahkan kepada kau. Aku harap kau bisa melatih dirimu hingga sempurna, agar kepandaianku diwariskan pada yang tepat, supaya tak mengecewakan goloku ini. Nah, lekaslah kau pergi siau peheran, suara si guru makin lemah lagi, bagaikan orang yang mau putus jiwa. Dari heran menjadi khawatir. Ingin ia berpaling tetapi tak berani melanggar pesan gurunya itu. Dan sebaliknya ia berat untuk meninggalkan, lebih-lebih bertindak pergi. Loociampuai, akhirnya ia berkata juga, Aku telah menerima budi, dengan pelajaran ilmu golok ini, dan kelak di belakang hari aku akan dapat membalaskan dendam mayah bundaku dan saudara-saudariku. Budi Loociampuai begini besar-besar, bagaimana aku tidak membalasnya? Loociampuai, mungkinkah aku tak dapat melihat wajah Lociampuai barang sejenak lekas pergi? Ada jawaban si guru, bengis. Murid itu melengak terpaksalah ia bangkit dan keluar, walaupun dengan tindakan berat. Ketika ia telah berada di luar gua, barulah ia menampak pula sinar seng surya. Ia berbalik ke muka gua, untuk memberi hormat sambil membungkuk tiga kali, sembari mengucurkan air mata. Ia berkata, Loociampuai, budimu telah mengajari aku ilmu silat golok ini, seumur hidupku tak akan aku lupakan masih siau tok berdiri diam, sampai tiba-tiba ia mendengar suara perlahan bagaikan berbisik. Apakah siluman si siang telah mewariskan ilmu goloknya kepadamu dengan segera si anak muda menoleh, maka ia melihat kietong berdiri di hadapannya. Jenggot orang tua itu memain di antara hembusan angin dia mengenakan jubah panjang pedangnya menggembelok di punggungnya jarak antara mereka sekira-kira tiga kaki. Lekas-lekas ia memberi hormat. Tidak saja siang loopet telah mengajari aku ilmu goloknya, bahkan goloknya pun dihadiahkan kepadaku sedang golok itu belum pernah terpisah darinya semasa hidupnya. Hanya heran orang tua itu, ia tidak sudi memberikan kesempatan untuk aku melihat wajahnya, bahkan dia telah mengusir aku pergi kietong mengangguk. Demikianlah biasa kelakuan atau perbuatan aneh sianggau, katanya segala sepak terjangnya sukar untuk diduga-duga. Dia telah mengusir kau keluar dari guanya. Dia tak sudi berdiri berhadapan denganmu, percuma kau memohonnya terlebih jauh sekarang mari kita lekas pergi juga aneh orang tua ini. Bukannya dia mengajak siang pek pergi lari, ia hanya menyambar tubuhnya untuk dikempit, buat dibawa lari. Tepat seperti baru-baru ini dia menolongnya dari tempat berlumpur dan berembal tempat-tempat yang dilalui berlumpur. Banyak binatang berbisanya, ada juga hawa yang jahat, tetapi semua itu tidak dapat merintangi si jago tua, hanya sesaat kemudian, lewat sudah mereka dari daerah penuh dengan ancaman maut itu. Baru sekarang, tubuh si anak muda dilepaskan anak untungmu besar sekali katanya. Siau pek tersenyum, tersenyum duka ia girang beserta menyesal dan berduka. Hal ini disebabkan ia ingat budi sianggau, manusia aneh itu. Ia ingin membalas budi, jalannya tidak ada, ingin ia melihat wajahnya saatnya tidak ada juga ia berada di tempat terbuka, di mana ada sinar matahari, tetapi ia merasakan bagaikan masih berada di dalam gua yang gelap gulita. Di lain pihak ia pun bersyukur sekali kepada orang tua Shikya itu, yang ternyata berlaku sangat baik kepadanya. Anak kau pikir apakah bertanya Kietong yang melihat anak muda itu masih terus berdiri diam, matanya mengawasi kesekitarnya seperti juga dia kehilangan sesuatu. Aku bingung memikirkan siang loociampuwe, sahut si anak muda. Kenapa ia berdiam saja di dalam gua di mana tidak ada sinar matahari, di mana seperti tidak ada siang dan malam. Mengapa ia tidak mau tinggal bersama-sama kau, lociampuwe? Tempat yang begini luas, walaupun beberapa ratus orang masih leluasa untuk tinggal menetap di sini, Kietong menarik nafas. Memang sianggau sangat aneh, katanya. Sudah beberapa puluh tahun, meski kami tinggal di satu tempat dan berdekatan, kami senantiasa saling menyengkir jauh-jauh. Akulah yang paling dulu menyeberangi seng sukyo dan berdiam di sini, ketika si siluman datang, untuk memisahkan diri dari aku, dia menyeberangi daerah berlumpur dan penuh bisa itu, mencarle guanya itu, si yao pek pun menarik nafas. Gua itu tanpa tanaman padi, polo wijo atau bebuahan, katanya juga tanpa burung dan binatang lainnya, selama beberapa puluh tahun apa saja yang ia makan ditanya begitu, Kietong tercengang. Dia makan apa tanyanya, membalik. Aku pun tidak tahu lo ciampo ee kata si yao pek, tiba-tiba dengan suara keras. Dapatkah lo ciampo ee mengantarkan aku pula ke gua siang lo ciampo ee itu Kietong heran. Dia menatap. Baru kita pergi, buat apa kita kembali dia tanya. Aku ingin meminta dia keluar dari gua itu, dan tinggal bersama dengan kita di Buye Uko. Si anak muda menjelaskan tak mungkin kata Kietong, menggelengkan kepalanya. Jikalau patu dan Ong Kiam tinggal bersama, sukar ditanggung bahwa keduanya tak akan bentrok. Satu dengan lain memang aku dapat menahan sabar. Tetapi kesabaranku juga ada batasnya. Oh, anak siluman si siang itu menghormati aku berbareng juri apakah lo ciampo ee juga juri terhadapnya Kietong menghela nafas. Inilah salah satu rahasia seumur hidupku, sahutnya. Sekarang rahasia itu hendak aku buka, supaya hatiku lega berkata begitu, jago tua ini duduk dengan perlahan-lahan ia menepuk-nepuk tanah yang berumput. Anak mari duduk ia mengundang. Siopak menatap orang tua itu, lalu ia merasa menyesal. Ia melihat wajah orang guram, guram keadaan. Tahu begini, tak mestinya aku menanyakan dia, pikirnya. Segera terdengar Kietong menarik nafas dalam-dalam. Apa yang aku lakukan seumur hidupku, tidak ada yang tak dapat diperlihatkan kepada langit atau matahari, katanya kemudian. Kecuali satu, yang membuat hatiku tidak tenang. Karena aku sudah mencuri lihat ilmu goloknya sianggou, tetap itu bukan perbuatan terlalu salah, loope, sahut siaupe menghibur. Buat orang lain mungkin tidak-tidak demikian buatku, mengapa begitu, loope, ong kiam dan pacu sama terkenalnya dalam dunia rimba persilatan, orang shikie menerangkan kami sampai mendapat julukan lempek jie seng, nabi daral selatan dan utara. Tapi aku mencuri lihat ilmu silat sahabatku itu, apakah itu pantas? Tidak itulah sangat tidak pantas. Tentu saja sulit untuk menerangkannya mengapa aku melakukan pengintaian apa dan maksudnya loope itu aku ingin melihat kalau-kalau ilmu goloknya itu ada lowongannya, supaya aku dapat menggunakan tipu daya untuk memecahkan Toan Hunit Tsu Kietong mengaku. Siau pek melengak ia berdiam. Di dalam hati ia berpikir, jadi tak lain tak bukan maksudmu supaya ong kiam menjago sendiri, agar nama ong kiam dapat menutup nama patu ini memang perbuatan tidak tepat, akan tetapi, di medan laga, orang tak mencela kecurangan Kietong melanjutkan kata-katanya, pernah aku menyamar dan menguntit sianggau selama setahun. Pernah aku menyaksikan dia melakukan tipu silat golok Toan Hunit Tsu membinasakan belasan jago rimba persilatan aku melihat bagaimana dia mengeluarkan golok dan menggerakannya, dari situ aku berhasil menangkap rahasianya, dengan begitu, Lopeo Jadi telah berhasil mendapatkan daya untuk memecahkan ilmu goloknya itu. Loopee sudah melihat caranya dia menggunakan goloknya itu, mengapa loopee tetap masih belum bisa memikir jurus untuk memecahkannya? Ketika itu aku memikir sama seperti pikiranmu sekarang ini, anak. Setelah melihat cacatnya, kenapa aku tidak bisa menggunakan cacat itu? Jago tua itu menghela nafas pula. Pusing aku memikirkan jurus itu, sampai aku hampir gila, dia menambahkan. Dan pernah pada suatu malam, aku sampai terpaksa menceburkan diri ke dalam air yang dinginnya bagaikan es, mengapa begitu, loopee aku ingin supaya hawa dingin membuatku lupa soal itu. Ternyata dugaanku meleset. Tubuhku dingin, sampai meresap ke tulang-tulang dan sum-sum, tetapi tetap tak dapat aku melupakan keinginan memecahkan toan huniptu itu. Bahkan aku lupa bahwa aku telah berendam di airas. Bukankah itu hebat sekali? Anak benar-benar kejadian langka pikir si aupeh hanya untuk memecahkan rahasia tipu muliat orang lain, sampai kegilaan macam begini, berapa lama Kietong berdiam saja, tapi tiba-tiba sinar matanya yang biasanya lemah lembut dan ramah, mendadak menatap si anak muda dengan dingin dan tajam. Dia pun lalu menanya, Kau tahu, anak bagaimana kah karanya aku membebaskan diri dari kesukaranku ini ditanya begitu, si anak muda menggoyang kepala. Mana aku tahu loopee sahutnya. Kalau daun rontok dia jatuh pula ke akarnya, kata Kietong, tenang. Baru kemudian dari sembilan jurus tipu silatku, aku melihat suatu rahasianya, dengan begitu barulah aku bebas dari penderitaannya yang ku cari-cari sendiri itu.